Hai gundi guys kembali lagi di kentang tech channel dan kali ini kita akan bikin sebuah konten rakitan PC Konten ini saya buat karena banyaknya WA serta DM Instagram yang bertanya tentang performa PC rakitan dengan spesifikasi seperti ini Pada prakteknya disini saya menggunakan beberapa komponen yang tersedia di studio kita Namun nanti kita akan rekomendasikan beberapa part lain agar dalam hitung-hitungan budgetnya nanti keseluruhan estimasinya bisa ditekan dengan sebaik-baiknya Langsung aja sambil ngerakit kita spill satu persatu komponen-komponennya Untuk mobonya pada realitanya saya pakai mobo Gigabyte B550M Tapi yang saya rekomendasikan kalian bisa ambil Asrock B550 pula yang harganya jauh lebih murah di kisaran harga 1,2 jutaan Tapi kalau misal mau tetap pakai Gigabyte bisa ambil yang second dengan garansi on di kisaran harga 1,3 jutaan Kemudian untuk prosesornya disini yang paling banyak ditanya dan masih banyak yang request Adalah AMD Ryzen 5 3600 Harganya sendiri saat ini ada di kisaran 1,4 jutaan Kemudian untuk prosesornya sendiri dia sudah punya 6 core dan 12 thread Untuk maksimum boostnya sendiri bisa mencapai 4,2 GHz Dan kabar baiknya ini cuma defaultnya aja Karena dengan pakai cooler yang bagus kita bisa mendapatkan speed yang lebih tinggi Bahkan hingga mencapai 4,5 hingga 4,8 GHz dengan melakukan overclocking Kemudian TDPnya juga terhitung rendah dan bersahabat serta iri daya yakni di 65W aja Untuk RAMnya disini kita pakai RAM 16GB 3D NZ Royal dengan speed 3600MHz Tapi gak kita rekomendasiin karena barangnya langka dan harganya mahal Yang kita rekomendasikan kalian bisa pakai RAM dari XPGA Data atau Venom R8 Bila benar-benar mau menekan harga Tapi kalau misal masih mau pakai yang tetap bagus dan lumayan Kalian bisa ambil RAM T-Force Delta RGB dengan speed 3200MHz Yang harganya relatif terlebih terjangkau di kisaran harga 800 ribuan Untuk cooler disini saya pakai Deepcool GAMMAC AK400 Color ini udah cukup bagus banget dengan harga di 300 hingga 400 ribuan Dan ini udah cukup juga untuk meninginkan prosesor AMD Ryzen 5 3600-nya Kemudian untuk storage-nya saya pakai SSD M.2 NVMe T-Crate Classic 1TB Dan untuk yang saya rekomendasiin adalah SSD Team MP33 Pro Yang punya besar 512GB aja Udah cukup untuk main game Yang harganya itu ada di kisaran 450 ribu rupiah Kemudian untuk VGA-nya disini kita ambil second biar lebih murah Kita pakai Sapphire RX 6600 XT VGA ini udah RDNA 2 Yang artinya dia udah punya fitur AMD Radeon yang cukup lengkap dan terbaru di dalamnya Kemudian spesifikasinya sendiri adalah 8GB GDDR6 128bit Harganya sendiri sekarang ada di kisaran 3,1 hingga 3,4 jutaan dalam kondisi bekasnya Untuk PSU-nya disini kita pakai FSP Hydro-G 550W Cuma gak kita rekomendasikan karena masih terlalu mahal Untuk menekan harga kalian bisa pakai PSU-FSP juga yang HP Pro 550W Yang harganya itu masih di kisaran 600 ribuan Untuk casing disini kita pakai dari PC Cooler Yakni LM300 yang punya harga 500 ribuan Kalian bisa sesuaikan aja untuk casing ini sesuai dengan budget yang kalian punya Bisa ambil di kisaran harga yang sama atau mungkin lebih murahnya So berikut estimasi budget dari rakitan PC kita kali ini Jadi totalnya adalah 8.714.000 rupiah Dan untuk harga ini bisa berubah sewaktu-waktu Kita ambil referensi harga di marketplace dengan kisaran rata-rata yang ada sekarang saat video ini kita buat Baiklah karena spesifikasi ini banyak yang tanya sekuat apa untuk dipakai main game Mari kita lihat bagaimana performanya saat dipakai nge-game Setting yang kita pakai dalam memainkan gamenya ada di setting high Kemudian beberapa game disini kita mainin di 2 resolusi Sebagian kita mainin di resolusi 1080p Dan juga di resolusi 1440p pula So mari kita lihat bersama bagaimana performanya Kemudian selain itu kita juga akan tunjukin pengujian kita untuk mainin beberapa game emulator konsol Seperti PS3, Xbox dan juga Nintendo Switch Dan sekarang kita akan lihat pengujian game PC-nya terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton